Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Sekarang kita akan membahas video tutorial tip dan trik Pada tip dan trik kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuka sebuah file CDR dengan menggunakan Adobe Photoshop Atau sebaliknya kita dapat membuka file PSD dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW Baik, kita mulai bagaimana cara membuatnya Yang pertama kita akan membuat sebuah file CDR dapat dibuka di Photoshop Saya buka Corelnya dulu Saya punya file seperti ini, sebuah file kalender Ini saya mendesainnya dengan menggunakan Corel Tapi ingin saya buat file Corel ini dapat dibuka di Photoshop Sebenarnya membuat sebuah file CDR dapat dibuka di Photoshop sebenarnya sangat mudah Saya ambil contoh sederhana seperti ini Saya buat sebuah dokumen baru misalkan Seperti ini Terus saya buka jendela Object Manager Windows Pilih Docker Pilih Object Manager Nah seperti ini Kita dapat mendesain dengan menggunakan layar Seperti yang ada di Photoshop Misalkan sekarang kita berada di layar 1 Saya mendesain sebuah kotak seperti ini Saya kasih warna biru Gitu ya Berarti kotak ini berada di layar 1 Berikutnya saya akan tambah layar Di sini, di bawah sini Di bawah sini ya Saya tambah layar Klik Ada layar 2 Layar 2 di sini Terus di layar 2 saya buat sebuah lingkaran Layar 2 nya aktif ya Saya buat sebuah lingkaran Begini Terus saya pilih warna merah Berarti saya memiliki 2 buah layar Dan 2 buah objek Layar 1 itu objek kotak Layar 2 itu objek lingkaran Nah, cara biar ini bisa dibuka di Photoshop Menjadi 2 buah layar juga seperti ini Caranya di export File Export Misalkan saya taruh di folder baru Misalkan Saya kasih nama folder test gitu ya Saya taruh di sini Nah, shape as tipenya itu pilihnya PSD Nah, ini di sini di bawah sini Nah, ini PSD Ada Photoshop Ini kita coba Test gitu ya Terus saya export Settingan di sini Settingan di sini Resolusinya packnya 300 Nggak apa-apa Color modenya CMYK Yang paling penting tuh ini Dicentang Maintain layarnya dicentang Centang ini Kalau nggak dicentang seperti ini Nanti layarnya tidak akan terpecah Centang seperti ini Baru di OK Kita buka Photoshopnya Kita akan cek Buka Photoshopnya Oke, saya ambil file-nya File open Di sini di picture Di test Nah, ini file-nya Open Nah, ini Sekarang terbagi menjadi Ini ada background-nya Putih Layar tadi Layar satu ini Kotak Layar dua ini Lingkaran ini Ini bisa diatur Atau digeser-geser Seperti ini Nah Dengan teknik seperti ini Kita akan membuat Atau memecah Design Corel tadi Yang ini Yang ini Kalender ini Menjadi Banyak layar Seperti yang udah saya buat disini Nah ini Terus saya buat Januari Saya masukkan Per Per bulan Januari satu layar Terus ini Februari satu layar Buat seperti ini Misalkan ini kita buat ya Di layar satu Layar satu Ini layarnya bisa diganti Nama filenya Bisa diganti Nama filenya Atau kita buat Layar baru disini Layar baru Saya masukin Januari ya Sebuah-sebuah layar Namanya Januari Saya Oh sebelumnya Sebelumnya bukan Januari Kita buat Ini Saya rename lagi Klik kanan Rename Saya ketikan Background ya Kita ambil Layar background ini Ini Kalau kita pilih Layar background Ini Atau kita pilih Backgroundnya ini Akan Terseleksi ini Nah ini Ini backgroundnya Nah kita cut aja Ctrl X pada keyboard Atau Edit Cut gitu ya Kita cut Nah kita paste kan Disini Di background Sini Klik kanan Baru kita paste Nah background ini Sudah masuk ke Layar background Sini Nah berikutnya Kita matikan Atau kita Non aktifkan Background ini Dengan Mengklik gambar mata Disini Klik disini Menampilkan dan Menyembunyikan Ini ya Nah berikutnya Baru kita buat Layar baru lagi Disini Di bawah sini Nah di bawah sini Kita buat lagi Layar baru Klik Nah baru kita Kita ketikan Januari ya Januari Baru kita enter Kita seleksi Disini Nah ini Kita seleksi Begini Akan terseleksi Ini Dalam Bulan Januari Ini Banyak banget Yang udah kita Buat disini Text dan Apa namanya Kurupanya disini Kita ctrl x Saja ctrl x Pada keyboard Kita paste Kan disini Nah disini Di Januari Klik kanan Baru paste Sampil lagi disini Berikutnya Kita non aktifkan lagi Kita klik Ini di matanya Non aktifkan Ini kita Klik yang Tanda min ini Nah ini sekarang Januari sudah kosong Berikutnya Ini lagi Februari Kita buat dulu Layar baru Namanya Februari Di enter Yang ini tadi Sudah kita pilih Yang bulan Februari nya Ctrl x Pada keyboard Ctrl x Kita masukkan Disini lagi Ini Ke kanan Paste Masuk ke Ke layar Februari Kemudian kita Matikan lagi Kita kecilkan lagi Seperti ini Sudah kita Kita sudah mempunyai Tiga buah layar Background Januari Februari Begitu seterusnya Nah sampai Sampai yang ini Objek Objek yang lainnya Yang ini Shape ini Shape ini Tinggal di Ini kan yang kita Klik disini Akan aktif Disini Layarnya Ini kurva ini Ini juga ini Misalkan Terus Ayo Coblos Ini juga Sama Kita buat Nanti Hasilnya seperti ini Nah ini saya buat Layar background Januari Februari Maret April Sampai Desember Terus Shape kecil ini Kalau kita Buka gitu ya Power clip Nah ini Shape yang kecil Caranya sama Shape yang besar tuh Ini Nah ini Oke Terus Ayo coblos itu Kalau saya buka Ini Ayo coblos Nah ini Satu folder itu ini Eh mohon maaf Satu Tulisan ini Ayo coblos Dan background Background hitamnya ini Ini Nah ini Sampai seterusnya Sampai Ke Paling atas Ini Dukungan Dukungan ini Gitu ya Tinggal dipilih disini Misalkan yang paling Akhir ya Kalau saya Praktekin Satu-satu Semua Cukup lama Pilih disini Gini ya Pilih gini Nah ini Yang dukungan itu Kita block semua Seperti ini Nah dua ini Ada contournya kan Terus kita Ctrl X pada keyboard Saya buat layar baru Saya ketikan disitu Dukungan Enter Teri kanan disini Saya pastikan disini Nah kita Kita sudah memiliki Layar Dukungan yang ini Sama seperti ini Tadi Nah ini Dukungan ini Oke ya Seperti itu Tinggal Kalau sudah seperti ini Langsung Saya Saya pilih yang ini Saja Sudah jadinya Nah Kalau sudah kita Buat Atau kita Pisahkan layar-layar Begini Setiap desain ini Kita masukkan ke Layar-layar yang Kita buat disini Tinggal di Export Biar bisa dibuka Di photoshop File Export Misalkan Saya taruh disini Foldernya Misalkan Disini Saya kasih nama Folder baru lagi Misalkan Layar gitu ya Ini Nama Filenya apa Shape as Tipenya Pilih PSD Disini PSD Begini Terus Di export Settingannya Yang paling penting Itu ini Tercentang Maintain Layar Ini Paling penting Kalau modenya CMYK Terus Resolusi 300 Terus Di ok Oke Kita akan Coba buka Di photoshopnya Kita cek Apakah sama Seperti ini Banyak layar Seperti ini Saya buka photoshopnya File Open Terus Saya Ambil disini Kalender Layar Ini Terus Open Nah Seperti ini Kita cek Di sini Nah Ini sudah Per Layar Kita Aktifkan ini Show Transm control Dan kita bisa cek Ini gambar pakunya Ini Udah ya Name calegnya Nama calegnya Ini sudah Bener Terus Januari Bener ini Januari Sudah Sudah terpisah-pisah Nah Begitulah bagaimana Cara merubah file CDR Kedalam bentuk Layar-layar Dan dapat dibuka Di photoshop Nah berikutnya Bagaimana cara Membuka file Photoshop Atau PSD Di Di Corel Misalkan saya Buat dokumen baru Nah seperti ini Misalkan Saya pilih Landscape Landscape Nah sebenarnya Tinggal di Import aja Kalau kita Memasukkan file PSD Ke Corel Tinggal File Import Misalkan saya Ambil File nya itu Ini Nah ini Misalkan saya Ambil Koper buku yasin Koper buku yasin ini Saya buatnya Menggunakan Photoshop Kita akan buka Di corel Saya akan buka Import Klik disini Misalkan Nah ini Seperti ini Hasilnya Nah kalau kita cek Di layarnya Di layarnya Ini Nah ini Di layarnya Hasilnya seperti ini Layar-layarnya Tinggal kita atur saja Misalkan kayak gini Misalkan Ada ya Tulisan yang Tertindih dengan Background ini Kita cek Background itu Di mana Posisinya Background nya Kita cek Nah ini kan Nggak tampil tuh Tinggal di naikkan aja Layarnya Nah tampil begitu Nah ini kan Nggak tampil juga tuh Tinggal di naikkan begini Nah begitu Sebenarnya tinggal di atur Atau aja sih Tinggal di atur aja Ini Dimana harus ke atas Mana harus ke bawah Nah ini kan tampil Dia nih Nah ini tinggal Tuna ke atas Nah dia tampil Begitu Nah gitu Tinggal di atur aja sih Nah itu Kalau Kita membuka File PSD Di Corel Dia berupa layar-layar Seperti ini juga Cuma tergabung Dalam satu layar ini Tinggal di atur aja ya Mana harus di bawah Dan mana harus di atas Nah tinggal di atur aja Sebenarnya Ini kita pindah ke atas Nah ini tampil Seperti ini Nah pokoknya Seperti itulah Kalau mau mengedit File Photoshop Di Corel Ini tadi dengan Photoshop Sudah kita buka Dan yang ini tadi Kita buka dengan File Corel File PSD nya Nah itulah Tip dan Trick Bagaimana cara Membuka File PSD Di Corel Dan membuka File CDR Di Photoshop Semoga Tutorial singkat ini Bermanfaat Untuk Anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Klik and share Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial Saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di tutorial-tutorial Saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya